Intro Terima kasih saudara Anda masih menyisikan Saya Muhammad Syereza di program Sapa Indonesia Siang Berita selanjutnya hadir dari Kulonprogo Yogyakarta Dimana para perajin batik di Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta Menciptakan batik berukuran jumbo bernuansa Nusantara Batik ini dibuat untuk memperingati hari kemerdekaan ke 79 Republik Indonesia Sekaligus kado untuk ibu kota Nusantara Batik bernuansa merah putih, bergambar kepulauan Indonesia Dan dikelilingi 79 Garuda ini Berhasil dibuat para pembatik di sembungan Gulu Rejo, Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta Tak hanya pembatik lokal Dalam prosesnya, karya seni ini juga melibatkan kaum difabel Yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Memiliki panjang 9 meter dan lebar 6 meter Batik ini berisikan ornamen yang menggambarkan keanekan ragaman Indonesia Hal ini terlihat dari adanya motif kepulauan hingga lambang Garuda Yang berjumlah 79 buah menyesuaikan usia kemerdekaan bangsa ini Selain itu, terdapat ornamen bunga, satwa dan motif batik tradisional Di antaranya parang, kaung, sekar jagat, hingga geblek renteng Sementara warna utamanya menggunakan kombinasi warna merah putih, hitam, dan kuning keemasan Batik bernuansa Nusantara ini Sengaja diciptakan untuk memeriahkan hut RI Yang tahun ini telah menginjak usia ke-79 Dengan batik ini, diharapkan persatuan Indonesia semakin erat Seperti halnya motif yang diusung dalam karya seni ini Nah ini untuk endingnya mereka belajar batik disini Kita bikin karya bareng Kita bikin pulau Indonesia Merah putih Dan tidak lepas dari dunia batik Nah itu nanti harapannya kita bisa pajang karya itu Salah satu ruangan lah di IKN Biar nanti kita sebagai orang Indonesia itu Semakin melekat lagi dengan warisan budaya Republik Indonesia Yaitu batik Untuk proses pembuatan batik Nusantara Menggunakan teknik tulis dan cap Sementara tahap yang paling sulit dalam proses pembuatan adalah pewarnaan Serta pembuatan sketsa Karena pembatik harus mengukur detail dari motif Karena kain yang memanjang ini nantinya dipotong Dan langkah menyatukan pulau Harus benar-benar presisi Agar sanggit atau menyambung Menurut rencana, hasil jadi dari batik ini Akan diserahkan ke Ibu Kota Nusantara Sebagai hadiah kemerdekaan Batik ini dibuat dari dana swadaya Dengan total biaya yang sudah dikeluarkan Mencapai 10 juta rupiah Para perajin batik berharap Karya mereka bisa mendapat tempat Di salah satu sudut ruang di Ibu Kota Nusantara Pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta Terima kasih Terima kasih Terima kasih